Intro Meski terjadi pro kontra tentang kehadiran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kalangan pengusaha berharap aturan ini dapat diterima semua pihak. Mengingat dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dalam berinvestasi terutama dalam pengurusan izin. Selama ini pelaku usaha kerap kali mengeluhkan panjangnya birokrasi dan lamanya waktu dalam pengurusan izin usaha karena banyaknya instansi dan kantor yang harus dilewati dalam pengurusan. Tidak jarang izin usaha yang telah dikantungi pengusaha dari pemerintah pusat tidak dapat digunakan karena harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Sehingga program usaha yang akan dilaksanakan terpaksa ditunda akibat belum mendapat persetujuan dari instansi pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Sementara dalam Undang-Undang Omnibus Law, pengurusan izin hanya satu pintu melalui pemerintah pusat. Sehingga pelaku usaha tidak harus menunggu lama dan tidak mengeluarkan dana yang besar dalam pengurusan izin tersebut. Nah disini kami melihat Undang-Undang ini sudah bagus dan sudah selayaknya karena bagi kita dunia usaha yang penting adalah kepastian hukum dalam berinvestasi menjalankan usaha. Nah kami melihat disini dari segi dunia usaha bisa kita bergerak lebih leluasa ada kepastian hukum dalam berinvestasi ada satu kejelasan bagi kami itu teman-temannya dunia usaha menjalankan usaha ini ke depan. Karena bagi kita sebagai pengusaha bukan hanya memikirkan untung dan rugi tetapi adalah menyangkut kelanjutan kita berusaha, berinvestasi dalam jangka panjang sehingga aturan-aturan yang ada di dalamnya terutama dalam hal pengimbangan usaha itu sudah jelas aturan-aturan yang diatur. Pelaku usaha ini berharap pemerintah segera melakukan sosialisasi tentang kehadiran Undang-Undang Omnibus Law kepada masyarakat. Selain untuk pendoman bagi pelaku usaha kehadiran Undang-Undang ini juga dapat menjadi pegangan kepada investor dalam menginvestasikan dana mereka. Demikian laporan Risnaldi, Junis Artika, TVRI Sumatera Barat melaporkan.